Halo semuanya, balik lagi dengan gue Kali ini gue bakalan ngajarin Bagaimana caranya membuat intro 3D Di Android Oke, yang kita butuhkan Cuma satu, yaitu browser Tapi browsernya gak boleh sembarangan Ini kita gunain Browser Mozilla Firefox Aplikasi browser ini kalian bisa dapetin Di Google Play Store secara gratis Karena gue coba Pake browser lain itu gak bisa Yang pakai Mozilla Firefox Ini nyaman untuk digunain Oke, jika kalian udah Download dan install aplikasi Firefoxnya, langsung aja kita mulai Tutorialnya Oke, yang pertama kalian buka dulu Aplikasi Firefoxnya Nah, disini kalian cari Yang namanya itu website Panzoid.com Kita bakalan Buatnya disini Oke, jika kalian udah ingat Langsung aja ya gue tekan Pergi Nah, disini kalian tunggu aja sampai masuk ke website Nah, setelah masuk Disini kalian tekan yang namanya Clip Maker Yang paling atas Atau yang warna merah ini Nah, setelah masuk Disini kalian bisa lihat Yang ada di bawah Ini merupakan project-project Dari orang lain Lo bisa lihat disini Lo bisa pakai semuanya Untuk intro lo Tapi jika kurang Lo mau yang lain Lo bisa tekan yang namanya More creation Lo tekan aja Terus disini bakalan banyak Kreasi-kreasi dari orang Yang bagus lah ya Lo bisa lihat yang ada disini Banyak Tapi disini Gue bakalan pilih yang Mungkin gue bakalan pilih yang top Atau yang terbaik Lo bisa tekan aja yang disini Terus Gue bakalan pilih yang Yang mana ya Oh, mungkin yang Warna biru ini kali ya Kita tekan aja Jika lo mau Terus lo tekan disini Yang namanya Open in clip makeup Nah, setelah masuk Disini kalian bisa tekan Yang namanya Garis 3 Yang ada di sebelah kiri ini Terus Lo geser aja Ke bawah Dan lo cari Yang namanya Objects Yang modelnya Kayak kubus gini Lo tekan aja Nah, terus disini Lo bisa Ke bawah kan Lo geser aja Yang sebelah kiri ini Ke bawah Terus lo bakalan Lihat yang namanya Group name Disini ada yang namanya Group n Ini text n Kita bakalan Ubah jadi Nama channel lo Misalnya Nama channel lo itu Ayam Jadi disini Gue bakalan kasih Nama A Hurufnya ya A dulu Nah, terus Kalian tekan yang ini Sebagai ok Ya, yang satu ini Yang n juga ini Juga sama Kita bakalan Buat jadi A Ok, A Selanjutnya Lo geser lagi Ke bawah Dan disini Ada yang namanya Group A Nah, yang text A ini Kita bakalan Ubah Lo tekan aja Terus tekan yang Di bawah ini Nah, terus disini Lo ubah Jadi huruf Karena tadi Ayam Jadi Y Kita bakalan Buat huruf A, Y, A, M Ok Nah, yang text A ini Juga sama Kita bakalan Buat Dia jadi Huruf Y Disini lo hapus aja Terus lo ubah Jadi Y Dan tekan Ok Nah, selanjutnya Lo geser lagi Ke bawah Disini ada yang Namanya M Karena itu Ayam Jadi disini Kita ganti Yang namanya Huruf A Ok, jika Udah Ini aku A Coy Nah, kayak gini Nah, sama juga Yang di bawahnya Ini Yang M Kita bakalan Ubah jadi A juga Ok, siap Selanjutnya Lo geser lagi Ke bawah Nah, disini ada yang Huruf E Lo bisa ubah E ini Jadi M Karena kita mau Ubahnya jadi Ayam ya Memang Salah coy M doang Ok Nah, yang di bawahnya Juga sama Kita bakalan ubah Jadi M Ok, nice Kayak gini Nah, kan Nama kita ini Udah selesai Jadi Ayam semuanya Nah, selanjutnya Lo tekan lagi Yang namanya Garis 3 Yang ada di kiri ini Nah, terus Lo pilih Yang namanya Basics Yang ada Tanda checklist Kayak gini Nah, terus Disini Lo bisa lihat Yang namanya Video resolasi Disini Lo tekan aja Dan lo ganti Yang namanya Jadi 1280 Dikali 720 Itu yang Gue saranin Oke Nah, untuk Yang frame rate Tetap sama 30 Jangan diubah Dan length Jangan diubah Juga ya Karena itu Waktunya Nah, selanjutnya Kita bakalan Download Lo bisa tekan Garis 3 Terus lo cari Yang namanya Download Nah, disini Yang ada mode Mode ini Lo tetap aja Balance Formatnya Tetap aja Jadi, jangan Diubah Semuanya Nah, selanjutnya Lo tekan Start video Render Nah, disini Lo tunggu aja Sampai selesai Agak makan Waktu lama Jadi, lo sabar Aja Dan, disini Bentar lagi Selesai Oke, jika udah Selesai Disini Lo bisa tekan Yang namanya Download Your Video Nah, disini Lo bakalan Otomatis Kedownload Jadi, disini Lo tunggu aja Sampai ada Notifikasi Kalau udah Didownload Nah, ini kan Udah didownload Ini Lo bisa Lihat aja Ke galeri Kalian masing-masing Disitu Videonya Otomatis Udah ada Di galeri Kalian Dan, jadinya Itu kayak Gini Oke, semuanya Itu dia Video dari Gue Jika Lo suka Lo bisa Like dan Share Ke teman-teman Lo Oke Dan, jika Lo Kalau punya Pertanyaan Lo bisa Comment aja Di bawah Siapa tau Nanti Gue Bisa Bantu Gue Takutnya Lo ada Yang Gak Ngerti Ya Sorry Kalau Lo ada Yang Gak Ngerti Oke Dan Sekian Dari Gue Sampai Jumpa Di Video Berikutnya Bye Bye Bye